Hey guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku akan melakukan review Dari eyeshadow lokal baru Yaitu adalah dari Beauty of Syrah Aku nanti akan melakukan Review, lalu full swatches Menggunakan brush dan juga menggunakan jari Lalu at the end of the video Aku akan melakukan tutorial On my eyes, that's why sekarang aku gak pake Eye makeup sama sekali, karena aku mau langsung Coba eyeshadow balik Aku belum pernah coba dia langsung di mata Aku tuh cuma baru nge-swatch 3 warna Eyesya di Instastory Selebihnya aku belum nge-swatch Dan aku belum pernah coba pake di mata aku So, kalo kalian kepengen tau lebih lanjut Just keep on watching Pertama-tama aku akan ngejelasin tentang produknya dulu Aku waktu itu nerima package-nya itu Dalam bentuk kayak gini Kampulatnya warna pink, lucu Terus ada stikernya Boss Beauty of Syrah Terus dibelakangnya tuh ada Stiker tulisannya Hello Hashtag Boss Bay Boss stands for Beauty of Syrah Jadi brandnya tuh namanya Beauty of Syrah Ini boxnya Ada logonya Boss warna gold Terus dia itu konsepnya kayak Traveling gitu That's why ini boxnya itu adalah Peta Indonesia Nama paletnya adalah The Beauty Pass Around the World Palette Nama paletnya The Beauty Pass Atau Around the World Palette I'm not sure Terus abis itu di belakangnya ada nama-nama shades-nya Sekarang aku langsung buka aja Jadi palet dalemnya warnanya tuh pink muda Dan ini tuh bahannya doff Bukan glossy Di bagian belakang ada nama-nama shades-nya lagi Terus disini ada gambar Blink gitu Ada expiry date-nya Ada website-nya Instagram-nya Disini ada tulisan net weight-nya dia 24 gram Nah sebelum aku buka paletnya Sekarang aku mau bacain beberapa informasi Yang bisa aku dapat dari official website-nya mereka Yaitu beautyofsaira.com Jadi produk ini adalah Produk cruelty-free 100% vegan-friendly They're palm-approved ingredients And safe for moms I believe what she meant is Safe for pregnant woman And breast-beating woman gitu Untuk ibu hamil dan menyusui Terus harga dari palet ini Adalah 325 ribu Sudah termasuk pajak Kalian bisa beli di beautyofsaira.com And then they claimed In the bio of their Instagram Itu probably made in Indonesia Jadi produk lokal itu kadang ada yang Judulnya emang brand lokal Tapi diproduksi di luar negeri Misalnya di Korea atau di China I don't consider that as 100% local brand Local brand but not You know what I mean ya Tapi kalau ini sih Klaim dari mereka adalah Crowdly made in Indonesia Aku coba cari Keterangan tentang Oh my God Ini tulisannya kecil banget Parah Oh PT Inspirasi perempuan Indonesia Something Bandung Jawa Barat Nah Kalau dibuka kayak gini Dia ada kacanya Ukurannya segitu kacanya Terus tuh Dia ada Apa namanya Pelapis plastiknya Kayak begini Which I do appreciate Karena pada saat aku pertama kali buka Tuh dia Ada beberapa eyeshadow-nya Yang kayak sedikit Frontop atau fallout gitu Terus Ngenain si plastik ini gitu Sandainya gak ada si plastik ini Pasti tuh Bagian sini udah kotor banget Since ini Bahannya doff Gampang banget kotor Makanya ini gak aku buang Oke Dia ada 12 warna Ada 5 shimmer 6 matte Sama ada satu ini Aku gak tau Apakah ini satin atau shimmer Karena aku belum swatch Yang udah aku swatch Itu yang Shimmer-shimmer ini Dan untuk shade range-nya Menurut aku Sangat interesting Karena dia ada Neutral shade Ada Apa Apa ya Ini burgundy Atau fuchsia ya Terus ada kayak Radish brown Ada dark brown Matte dark brown Is a must In every palette In my opinion Terus ada Ungu Ada bronze Ada Kayak champagne Aku gak tau ini warna apa ya Mungkin It meant to be black Tapi it Doesn't seem Like black On my eyes Lebih kayak dark gray Tapi nanti kita akan swatch Abis itu I do appreciate How they put the names Inside the palette Jadi mereka tuh kayak Double naming gitu Di belakang sini ada Nama-namanya Terus di dalamnya Ada namanya juga Menurut aku sih Sebenernya disini aja Udah cukup Gak perlu di belakangnya lagi Terus One thing that I notice Jadi waktu itu aku sempat Denger dari mana ya Atau mungkin dari Instagram Bahwa si ownernya itu Ngasih nama Shades ini adalah Nama-nama kota Yang pernah dia datengin Aku kira Itu domestik Karena packaging luarnya Box yang ini kan Konsepnya nusantara banget Ternyata Yang kota Domestic Itu Cuman dua Yaitu adalah Bali dan Bandung Sedangkan yang lain Yang itu adalah Kota-kota di luar nanti So Sekarang Kayaknya kita langsung aja Masuk ke swatchesnya Jadi aku akan melakukan swatches Dengan jari Terus disebelahnya Langsung aku akan swatches Pakai Swatches Swatch Pakai brush Tujuannya supaya kita bisa Melihat perbedaannya seberapa Don't expect That it's gonna be the same Kalau kalian swatch eyeshadow Pakai jari Sama pakai brush Pasti Pasti ada bedanya Cuman Kita perlu tahu Seberapa bedanya Gitu ya Oke sekarang kita masuk ke swatchesnya Abis itu aku akan balik lagi Untuk kita langsung coba Di mata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati